Urwo Rejo, dahulu dikenal dengan sebutan Mbah Gelen, kondisi wilayah Mbah Gelen yang kurang kondusif mendorong Belanda untuk menentramkan wilayah tersebut dengan meminta bantuan kepada Paku Buwono. Paku Buwono memilihkan Jengkusti Pangeran Haryo Kusumoyuto sebagai panglima untuk membantu Belanda. Belanda menjanjikan kepada KGBH Kusumoyuto apabila berhasil akan diangkat menjadi penguasa wilayah Mbah Gelen. KGBH Kusumoyuto dipantu Raden Ngadri Resodivirio. Raden Resodivirio dapat mengamankan wilayah Mbah Gelen dengan baik sehingga ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Bupati Tanggung yang wilayah kekuasaan berada di sebelah timur Sungai Bogo Wonto. Rasodivirio kemudian bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Cokrojoyo. Setelah selesai perang di Ponegoro, kepemerintahan Belanda meminta seluruhnya wilayah Mbah Gelen. Wilayah ini dijadikan karisedenan di bawah pimpinan AL Rutenbeck. Kemudian oleh Komisaris Van Salvenhoven, karisedenan Mbah Gelen dibagi menjadi empat daerah Kadipaten dengan para Kadipati Adipati Penguasa. Yaitu Kadipaten Berengkelan menjadi Mbah Gelen Timur dengan Kanjeng Raden Adipati Cokrojoyo sebagai Bupatinya. Kadipaten Semawung atau Semawon meliputi Mbah Gelen Selatan yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Adipati Notonagoro Sawonggalih II. Kadipaten Karangliwur meliputi Mbah Gelen Utara dipimpin oleh Kanjeng Raden Adipati Mangun Nagoro. Kadipaten Ngaran meliputi Mbah Gelen Barat yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Adipati Arung Binang. Kanjeng Raden Adipati Cokrojoyo yang dilantik sebagai Bupati Berengkelan pada tahun 1830 Masei, mengubah nama Kadipaten Berengkelan menjadi Kadipaten Purworejo dengan persetujuan Komisaris Vanlawits. Setelah menuju nama baru tersebut, Kanjeng Raden Adipati Cokrojoyo rekenal dengan sebutan Kanjeng Raden Adipati Cokrolegoro I, yang mulai memerintah di Kadipaten Purworejo pada tahun 1831. Pada masa pemerintahan Kanjeng Raden Cokrolegoro I, banyak mengadakan pembangunan, dan salah satunya adalah Beduk Mbah Gelen. Beduk Mbah Gelen tersebut diberi nama Kiai Bagelen, atau yang lebih dikenal sebagai sebutan Beduk Pandowo. Beduk ini dibuat dari pangkal pohon jati raksasa dari Dukuh Pandowo, Desa Brakolan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Atas saran dari Tumenggung Prawironegoro, adik dari Tumenggung Cokrolegoro, Beduk terbesar ini memiliki ukuran garis tengah bagian depan 194 cm, garis tengah bagian belakang 180 cm, panjang 292 cm, dengan keliling bagian depan 601 cm, dan bagian belakang 564 cm. Kulit Beduk ini terbuat dari kulit banteng, namun sekarang telah diganti, yang belakang dengan kulit lembu. Alasan Beduk ini menjadi Beduk terbesar di dunia. Mungkin karena tidak semua masjid di dunia, khususnya luar Indonesia memiliki Beduk, sehingga sah saja, jika Beduk Kiai Bagelen, masih dijuluki Beduk Terbesar di Dunia. Siapakah yang membuat Beduk ini? Mari ikuti di channel kami Gus Belangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya, dimanapun kalian berada, beja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT, yang telah memberi limpahan rahmat, kesehatan, keselarasan kepada kita semua. Mari kita baca tahmid, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kesyukuran kita semoga diberi limpahan, tambahan, segalanya untuk kebaikan oleh Allah SWT. Salawat serta salam kita aturkan kebahagiaan Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam yang kita tunggu syafangatnya di dunia maupun akhirat. Sebelumnya kita salawatan dulu seperti biasa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala sayyitina Muhammad wa ashagili dalimin bilzalimin Allahumma salli ala sayyitina Muhammad wa ashagili dalimin bilzalimin wa aricna mim bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sahabat yang dirahmati Allah SWT, ini saya sedang sedikit gak enak badan karena memang capek sekali. Di kesempatan ini, sahabat, saya mau sedikit bercerita tentang beduk baglen. Beduk baglen ini terkenal di mana beduk yang paling besar karena memang di dunia yang selalu ada beduk itu biasanya di Indonesia. apalagi kaung nahliutul ulama ahli sunnah wal jamangah. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, ada yang nanti kaki bahwasannya kita memakai beduk ini bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dulu, sahabat, fungsi penuntungan dan beduk ini untuk memanggil orang-orang yang dari jarak jauh. Jadi, di zaman sebelum wali, adanya penuntungan sama beduk ini itu difungsikan untuk memanggil masyarakat yang dari jarak jauh. Tentunya kalau misalkan panjenengan tahu di pos ronda itu ada cara menutup, mengetuk kendungan kalau sekian kali untuk ini, sekian kali untuk bahaya, dan lain sebagainya. Itu memang fungsinya untuk itu. Jadi, itu alat, alat untuk memanggil yang dari jarak jauh. Nah, di era wali Songo beduk ditaruh di musola, di masjid, di langgar. Karena apa? Karena untuk memanggil masyarakat juga untuk beribadah, ngaji, dan lain sebagainya. Karena kadang kalau namanya orang Indonesia, orang Jawa, itu waktu beduk, itu masih di kebun, masih di alas, bertani, dan ya maka dibutuklah beduk, dan mereka tahu bahwa ini sudah waktunya beribadah. Nah, setelah pada datang, setelah masyarakat datang, baru adan. karena zaman dulu belum ada speaker. Suara adan, itu belum bisa jauh seperti sekarang. Belum bisa jauh seperti sekarang. Kadang harus naik bukit. Dan sahabat yang dirahmati Allah SWT. Sejarah tentang beduk bageleng ini, kita tidak mengambil dari Purworejo-nya ya. Kita tidak mengambil dari cerita Raten Cokro Negoro-nya. Walaupun, memang Raten Cokro Negoro itu yang ngutus untuk dibikin beduk di Masjid Jame' Al-Mutakin sekarang. Jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT, beduk bageleng ini, dibuat dari pohon jati pandawa, yang sekarang ada di Dusun-Dusun Pendowo. Menurut cerita, pohon jati pandawa ini, itu sangat keramat sekali. Sangat banyak sekali demitnya, atau jincin yang berada di situ. Dan, beberapa ulama, beberapa kiai, diutus untuk menetralisir. Agar apa? Agar pohon jati ini bisa ditebang dan bisa dibikin beduk. Karena waktu itu satu-satunya pohon yang besar sekali, waktu itu ya pohon jati pandawa ini. Dan sahabat yang dirahmati Allah SWT, banyak sekali ulama-ulama yang diutus oleh Kraden Cokro Negoro untuk berdoa, mendoakan iktikaf, membersihkan jin di pohon jati tersebut. Akan tetapi, sahabat yang dirahmati Allah SWT, beberapa ulama ini yang memimpin doa itu tidak kuat. Artinya, artinya jin parayangan yang ada di pohon jati ini masih tetap ada dan belum bisa ditebang pohon jatinya. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Raden Cokro Negoro ini mengutus Simbah Kyai Yunus Irsyat. Simbah Kyai Yunus Irsyat ini turunan dari Gagak Pernolo Pernolo Nah, Mbah Yunus Irsyat ini sebagai ulama sepuh yang dimana sudah saya ceritakan di Youtube saya sebelumnya. Lawasannya Mbah Yunus ini memang orang yang luar biasa. Mbah Yunus Irsyat diutus Raden Cokro Negoro untuk berdoa, mendoakan dan menetralisir pohon jati Pandawa. Dan Alhamdulillah pada akhirnya pohon jati Pandawa ini bisa dinetralisir oleh Mbah Yunus Irsyat. Mbah Kiai Yunus Irsyat kemudian mengutus orang-orang menyuruh orang-orang untuk menebang pohon tersebut dan dibikinlah beduk Kiai Mbah Glenn. Karena Mbah Yunus Irsyat ini diceritakan beliau ini anak mantu dari Gelondong sana. masih ada kecamuk lagi, masih ada problematika lagi. Karena memang berat sahabat. Dibikinlah di situ kemudian untuk membawa ke Alun-Alun ke Masjid Jamei Al-Metakin ini perlu orang yang banyak sekali sahabat. dan waktu itu belum ada bego belum ada tronton untuk menariknya akhirnya gimana sahabat dibikinlah alat untuk menarik bersama sama tapi uniknya sahabat yang dirahmati Allah SWT Mbah Yunus Irsyat yang begitu alimnya yang begitu solehnya yang bisa membawa masyarakat dan mampu menetralisir jin-jin perayangan tersebut pembawaan kayu jati yang dibawa dari Pandowo sampai ke Masjid Jamei di setiap peristirahatan orang-orang yang menarik pohon jati tersebut diadakan tari keledek untuk menghibur masyarakat jadi sahabat yang dirahmati Allah Mbah Yunus Irsyat yang begitu alimnya tetap bisa membawa bagaimana kesenangan masyarakat itu masih bisa diuri-uri walaupun juga sahabat yang dirahmati Allah Mbah Yunus Irsyat juga memasukkan ilmu-ilmu agama ke mereka tapi karena Mbah Yunus Irsyat ini memang orang yang luar biasa yang tidak sok paling alim sendiri yang tidak sok paling suci sendiri dia masih membawa menguri-uri budaya pada waktu itu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesampainya di Mboro daerah Mboro dimana tempat peristirahatan orang-orang yang membawa kayu jati ini dan tarian tledek diadakan di situ akhirnya salah satu penari tledek tertuanya itu meninggal di daerah Mboro karena memang capek sekali sampai sekali kemudian sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah sampai di masjid jami Purworeja beduk ini dilutup dengan lulang banteng atau kulit banteng dan diceritakan sahabat setiap kali beduk ini jebol itu selalu ada banteng di alun-alun untuk menggantikan lulang tersebut luar biasa sahabat Masya Allah kealiman Mbah Yunus Ersad ini kealiman Mbah Yunus Ersad dan ada cerita menarik sahabat di waktu beduk ini belum dirantai kan disitu diatasnya itu ada rantai besar sekali itu pernah jadi beduk ini tadinya ditaruh di majjah jame Al-Muqtakin itu paginya hilang beduk begitu besarnya hilang akhirnya Mbah Yunus Ersad mencari lagi ternyata di bawah gendruwo dibalek di tempat asal Mbah Yunus Ersad rembukan sama gendruwo itu agar beduk ini mau dikembalikan di masjid jame dan akhirnya sahabat yang dirahmati Allah SWT beduk ini setelah kembali ke masjid jame akhirnya dirantai makanya sampai sekarang ada rantainya besar sekali biar tidak dibawa gendruwo Masya Allah La ilaha maaf rasul luar biasa orang-orang dulu sahabat dan ini orang Jawa Mbah Yunus Ersad ini benar-benar orang Jawa yang begitu alim begitu soleh dia punya keramat yang luar biasa dan diceritakan di salah satu kitab Mbah Soleh Darat Semarang beliau salah satu guru dari Mbah Soleh Darat Mbah Soleh Darat ini guru dari Raden Ajeng Kartini Masya Allah Sahabat Tentang 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 Gimana Kok Bisa Teman Dengan Belanda Tetap di channel kami Kis Belangon Banyak kata Salah Mohon Maaf Karena Saya Masih Belajar Dan Sahabat yang dirahmati Allah Mbah Yunus Irsad Makamnya ada di Desa Maron Di Dusun Solotiang Monggo Panjengan Yaroi Kalau Belum Tahu Lihat Di Youtube Saya Sudah Pernah Saya Expose Baik Sahabat Yang Dilaramati Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Lupa Like Share Dan Comment Bantu Youtube Saya Channel Saya Semoga Bermanfaat Bagi Panjengan Semua Semoga Saya Diberi Kesehatan Kelancaran Dalam Rezeki Dan Mas Selalu Bisa Memberi Wawasan Kepada Panjengan Sedoyo Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh